Intro Di bulan Dhul Hijjah ada 10 hari pertama yang memiliki keistimewaan melebihi daripada hari-hari yang lainnya jadi ulama mengatakan dalam 1 tahun itu ada 3-10 hari yang istimewa ada 3-10 hari yang mulia 10 hari pertama Muharram dari tanggal 1-10 kemudian 10 hari terakhir Ramadan tanggal 20-30 kemudian 10 hari pertama Dhul Hijjah dari tanggal 1-10 Dhul Hijjah jadi ada 10 hari-10 hari yang mulia di antara 3-10 hari yang mulia itu mana yang paling istimewa ulama mengatakan 10 hari pertama Dhul Hijjah ini lebih istimewa daripada 10 hari yang lain berdasarkan apa? firman Allah SWT di Al-Quran wal-fajri walayalin Allah sumpah demi malam-malam yang 10 dengan segala macam pendapat ulama di antaranya sahabat Ibn Abbas dan ulama-ulama banyak mengatakan yang dimaksud 10 hari 10 malam yang Allah pakai sumpah itu di surat Al-Fajjah adalah 10 hari pertama daripada bulan Dhul Hijjah yang kedua ada hadith Nabi Muhammad SAW Rasulullah bersabda tidak ada hari-hari kata Nabi ini tidak ada hari-hari di dunia ini yang dipakai buat amal soleh lebih Allah cintai daripada 10 hari pertama ini Dhul Hijjah jadi hari-hari yang paling Allah demen diisi amal soleh kapan? dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dhul Hijjah itu Nabi Muhammad SAW bahkan dalam hadith riwayat yang lain riwayat Imam Tirmidhi dan riwayat Imam Ibn Majjah bahwa di 10 hari pertama Dhul Hijjah itu ibadah di siang harinya puasa di siang harinya sama seperti puasa 1 tahun pahalanya dan ibadah di malam harinya sama seperti ibadah di Laylatul Gadar pahalanya jadi sangat besar fadilahnya sangat besar fadilahnya 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah itu ngalahin semua hari-hari di dunia ini hari yang berurutan yang bereretan yang berkesinambungan itu kalau 1 hari mulia banyak tapi ini beberapa hari berentet itu mulia semuanya terus begitu itu 10 hari pertama daripada bulan Dhul Hijjah kemudian kalau ada hari istimewa ada hari-hari mulia emang ada apa sih di 10 hari itu begini ini udah sering saya bahas beberapa tahun yang lalu tapi gak apa-apa saya ulangin ya setiap hari yang dimuliakan sama agama setiap waktu yang dimuliakan sama agama Ramadan rojab ke nisfu syaban ke arofah ke dhul hijjah sekarang itu minimal secara umum ada 3 hal yang pertama banyak dosa-dosa yang diampunin disitu yang kedua banyak doa-doa yang diijabah jadi Allah subhanahu wa ta'ala banyak ijabah doa di hari-hari ini kuotanya lebih besar daripada hari-hari sebelumnya kemudian yang ketiga ada lipat amal lipat ganda amal soleh di hari-hari tersebut ya ada pelipat gandaan bahkan ketika Rasulullah menyerangkan 10 hari pertama bulan dhul hijjah itu amal yang paling Allah demenin buat dipakai amal soleh sahabat nanya walal jihad ya Rasulullah walal jihad visabilah ya Rasulullah ya Rasulullah walaupun jihad visabililah masih lebih bagus ibadah di 10 hari kata Nabi ya ente ibadah di 10 hari dhul hijjah itu keutamanya ngalahin orang perang jihad di jalan Allah kecuali orang yang keluar bawa bandanya semuanya dia bawa milik dia kemudian dia berjuang di jalan Allah dan dia meninggal di jalan Allah itu lain lagi dia lebih mulia tapi kalau yang jihad-jihad biasa yang benar-benar jihad-jihad biasa itu kalah ente ibadah di 10 hari ini sama kayak orang jihad sama kayak orang jihad jadi kalau ente di 10 hari ini ibadahnya sangat luar biasa ibadah